Halo kepoers, balik lagi salmomo Kalian pasti tau kan baru-baru ini tuh kita dihebohkan sama jajanan sultan Yang harganya selangit gitu Padahal isinya cuma 3 biji guys, tau kan yang aku maksud? Ya, oreo supreme Ada yang udah cobain belum? Kalo aku sih kayaknya mikir-mikir lagi deh Karena jiwa miskinku bergejolak guys Nah, kali ini oreo tuh ngeluarin versi yang lebih terjangkau Tapi rasanya sih sama-sama Red Velvet Oreo Selection Exclusive Red Velvet Flavor Nah, dia tuh dijualnya langsung dalam kemasan kaleng kayak gini guys Jadi nggak dijual yang dalam bentuk plastik Kemasan plastik kayak biasa kita beli tuh nggak Dan juga dia tuh limited edition Langsung kita buka ya Ya Kecewa guys Kecewa Liat nih Tertipu nggak sih? Kirain tuh Apa? Sekaleng ini bakalan red Velvet semua Ternyata Paling ini cuma dapet berapa ya? Kayaknya kebawah 3 sih Jadi dapet 6 doang Sisanya Yang biasa juga Tapi ya gimana lagi ya guys Yaudah Kita cobain aja langsung ya Ini Jadi dia bentuknya kayak gini Tulisannya oreo Sama depan belakang Terus isinya yang putih gitu Kalau dilihat sekilas kayak merahnya Puyeh gitu ya guys Apa sih Nggak terlalu yang merah mentereng gitu loh Langsung kita coba Kok aku tidak bisa merasakan Rata-raatnya ya Kayak cuman manis gitu aja Coba kita makan satu deh ya Kita makan ini aja Iya Lihat salatnya nggak terlalu kerasa gitu loh Kalau kita makan yang oreo biasa Yang biskutnya hitam Itu kan kerasa kayak agak coklat gitu kan Kalau ini nggak kerasa red velvet sih Tapi ya Gimana ya ngomongnya Kayak hampir plain gitu loh guys Kita Kita cobain Di putihnya aja ya Keremnya Keremnya mirip sama yang oreo biasa Biar lebih afdol Biar lebih afdol Momo mau makan oreo Pakai cara andalan dari oreo Diputer Dijilat Jelupin Lebih anak kaya gini guys Lebih anak maka susu Lebih kayak Gimana ya Lebih kayak kerasa gitu Beneran beneran Lebih kerasa kalau dicerup susu Kalau menurut aku Rasa red velvetnya tuh Agak nanggung gitu loh guys Jadi nggak bener-bener kerasa Meskipun udah dicerupin susu Cuman dia tetep Kurang nendang gitu Red velvetnya kurang berasa lah pokoknya Nah Jadi buat kalian Yang mungkin Masih penasaran Saran aku Jangan berekspektasi Terlalu tinggi deh Sama rasa red velvet ini Oh iya Terus Segini tuh Aku Dapat hadiah sih Jadi aku nggak tahu Harga aslinya berapa Cuman Aku cari-cari di e-commerce Ya Banyak yang jual Satu kaleng ini Rp50.000 Kalau menurut aku Nggak terlalu worth it lah Kita bayar Rp50.000 Dan Rasanya Kurang nendang gitu Sekian review dari Momo kali ini Jangan lupa like Share and subscribe Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax